salam bapak ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun anda berada dan dimanapun anda bisa mendengar rekaman ini kita bertemu dalam program satu dua lima menit untuk kedisi hari ini sebagai dasar kebenaran firman Tuhan saya akan bacakan dari Amsal 29 ayat 18 firman Tuhan berkata bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat berbahagialah orang yang berpegang pada hukum sahabat istus firman Tuhan dalam kitab Amsal ini memiliki pengertian ketika seseorang tidak hidup dalam kendali firman Tuhan maka hidupnya akan menjadi liarat ketika seseorang tidak hidup di dalam pengenalan akan Tuhan maka hidupnya akan menjadi kacau betapa banyak saat ini anak-anak Tuhan yang hidup semaunya sendiri tanpa mau mengikuti ketetapan firman Tuhan ketika kita hidup semau kita sendiri tidak lagi mengikuti pola kebenaran firman Tuhan sebenarnya kita sedang membuat jebakan bagi diri sendiri ketika firman Tuhan mengajarkan untuk tunduk pada orang tua namun kita malah melawannya saat firman Tuhan mengajarkan untuk berdoa tapi kita malah menundanya ketika firman Tuhan mengatur jangan mencari pasangan yang tidak seiman namun kita berkeras hati demikian juga banyak ketentuan lain dalam firman Tuhan ketika kita tahu namun melanggarnya maka hidup kita pun akan menjadi liar sahabat Kristus kata liar artinya hidupnya sembarangan tidak bisa diatur dan semaunya sendiri orang yang hidupnya liar akan berkata ini hidupku sendiri pilihanku sendiri urusanku sendiri semua yang menjalani aku sendiri seperti kuda yang tidak lagi bisa dikendalikan akibatnya tentu akan celaka dan menabrak sana sini sehingga mengakibatkan kerusakan yang besar dalam hidupnya namun firman Tuhan mengatakan orang yang berpegang pada hukum yaitu kebenaran firman Tuhan hidupnya akan berbahagia kata berbahagia artinya diberkati atau aman dalam lindungan Tuhan supaya hidup kita aman dan penuh damai sejahtera milikilah kehidupan yang taat pada kebenaran firman Tuhan tanpa sekalipun kita membantahnya mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk kebenaran firmanmu yang boleh kami terima dan kami renungkan pada pagi hari ini firmanmu mengingatkan pada setiap kami Tuhan anak-anakmu untuk kami memiliki ketaatan yang penuh pada firmanmu untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran firmanmu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya hidup kami jangan menjadi liar ampuni Tuhan kalau seringkali kami berbuat semau kami sendiri kami mengerjakan apa yang menurut kami baik tapi itu bertentangan dengan kebenaran firmanmu hari ini kami mau selaraskan hati kami pikiran kami perkataan kami mata kami dan seluruh yang ada pada diri kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan supaya hidup kami menjadi berbahagia atau mengalami keberkatan yang baik dari Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus kami akan melangkah sepanjang hari ini Tuhan kiranya memberkati menyertai setiap anak-anakmu yang sekolah yang bekerja yang sebagai ibu mentah enggak yang melayani Tuhan yang sebagai apapun aktivitas yang dikerjakan kiranya pertolongan Tuhan kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan itu akan kami alami dan nikmati sepanjang umur hidup kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin sahabat kristus tanpa firman Tuhan hidup kita akan menjadi liar namun taat pada firman Tuhan mendatangkan berkat dan damai sejahtera salam dari saya pendeta Oki Raharjo dari Mijpa Ministry tetap setia kita sampai ke akhir Tuhan Yesus memberkati